Selamat datang di Desa Sandu Desa Sade terletak di Lombok Selatan Tepatnya di Kecamatan 7, Lombok Tengah Jarak Desa Sade dari Bandara Internasional Lombok kurang lebih 25 menit Walaupun Desa Sade terletak di pinggir jalan raya Tapi Desa Sade masih tetap memegang teguh adat istiadat nenek moyang atau leluhurnya Terdapat berbagai versi mengenai asal-usul penduduk Desa Sade Versi yang pertama menyebutkan bahwa penduduk Desa Sade berasal dari Jawa Yaitu berasal dari leluhur Hamahatumasan Haji Versi yang kedua penduduk Desa Sade berasal dari kerajaan Hindu-Buddha Dengan rajanya A.A. Gede Karangasem Yang ketiga ada yang menyebutkan dari Vietnam Yang semulanya datang untuk berdagang dan menetap atau untuk membuat pemukiman di Desa Sade Untuk kesehariannya penduduk Desa Sade menggunakan bahasa Sasak Desa Sade memiliki ciri khas yang berbeda dengan desa yang lainnya Terutama dari arsitektur rumah Lantai rumah yang di Desa Sade terbuat dari tanah dan campuran kotoran kerbau Dan uniknya lantai rumah di Desa Sade tidak berbau Di Desa Sade terdiri dari tiga macam tipe rumah Yang pertama Bali Bonter Yang biasanya digunakan sebagai tempat tinggal kepala desa dan jajarannya Yang kedua Bali Kodong Ditempatkan untuk warganya yang baru saja menikah Dan yang ketiga Bali Tani Ditempatkan untuk keluarga yang sudah memiliki anak Walaupun nama dan fungsinya berbeda Secara umum rumah di Desa Sade memiliki tiga ruangan Pertama ruang depan Ruang tengah Dan ruang belakang Ruang depan untuk laki-laki Ruang tengah untuk perempuan dan dapur Dan ruangan belakang untuk ibu-ibu yang melahirkan Zaman dahulu Sebagian besar laki-laki yang di Desa Sade Pekerjaan utamanya sebagai petani Tapi sekarang Sebagian anak muda di Desa Sade Menjadikan guide sebagai pekerjaannya Bagi wanita di Desa Sade Pekerjaan utamanya adalah menenun Wanita yang di Desa Sade Diharuskan belajar menenun mulai umur 9 tahun Dan tidak diperbolehkan menikah Kalau belum bisa menenun Kenapa wanita yang di Desa Sade diharuskan bisa menenun? Karena ketika wanita dari Desa Sade menikah Ia bisa membawa hasil tenunannya untuk dijadikan selimut buat suaminya Dan bisa dimelanjutkan tenunannya di rumah suaminya Sebagai pekerjaan sampingan Selain tenun Wanita di Desa Sade juga pandai membuat berbagai macam aksesoris Seperti gelang, kalung, gentungan kunci, tas, dan berbagai permak-pernik lainnya Jika lo berkunjung ke Desa Sade Masyarakatnya sangat manis Terima kasih telah menonton Jangan lupa mampir ke Desa Sade Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih.